Dihujat unggah foto makanan saat ramadhan, Salma Vina Sunan hargai Kristen Salma Vina Sunan tak terima diminta menghargai orang yang berpuasa hanya gara-gara mengunggah foto makanan di akun Instagramnya Selebgram yang sudah 2 tahun memeluk agama Kristen itu pun meluapkan kekesalannya dalam unggahan Instagram Story Salma Vina Sunan memamerkan direct message dari salah satu netizen yang merespon postingannya soal makanan Hormati yang puasa, kamu juga kan mantan Islam tahulah mana yang benar, kata si netizen itu Mantan istri Taki Malik itu pun segera membalasnya, dia merasa tidak ada yang salah dengan postingannya Salma Vina Sunan pada saat itu memang sedang berada di Amerika Serikat Postingan itu dibuat siang hari yang berarti waktu malam hari untuk Indonesia Apaan hormatin? Disanakan jam 11 malam pas gue ngepos Puasa lo jam 11 malam, WKWK Balas Salma Vina Nyinyir Kemudian Salma Vina Sunan meminta agar si netizen juga menghormati agama lain Menurutnya masalah berpuasa bergantung dengan iman masing-masing Apabila punya iman kuat, seseorang tidak mungkin terpengaruh dengan postingan makanan dari orang-orang non-Islam Hormatin Kristen juga lah bos, kita kan emang gak puasa, terus ruang gerak jadi harus terbatas gara-gara gak bisa makan depan orang atau ngepos makanan Lagian puasa itu cukup pegangannya iman Kalau iman kuat, ngeliat begituan juga gak bakal batal, WKWK, aneh Sambungnya lagi Seperti diketahui, Salma Vina Sunan menjadi sorotan setelah memutuskan pindah agama Ditambah sebelumnya itu, dia juga menuai kontroversi ketika memilih lepas hijab Sampai jumpa di video selanjutnya